P.C. Fatayat N.O. Kabupaten Bitar adalah salah satu badan otonom Natatul Ulama yang beranggotakan para perempuan muda. P.C. Fatayat N.O. punya andil besar dalam menyiapkan perempuan untuk menjadi pemimpin yang punya kemandirian, peduli lingkungan, dan demokrasi. Dengan dikomandani sahabat Imron Nafifah, P.C. Fatayat N.O. Kabupaten Bitar mulai melakukan berbagai inovasi dalam melaksanakan program-programnya. Dengan diterbitkannya surat keputusan dari Pimpinan Pusat Fatayat N.O., maka secara resmi P.C. Fatayat N.O. Kabupaten Bitar mengawali kiprahnya dengan pelantikan pengurus. Sebagai organisasi pengkaderan, P.C. Fatayat N.O. Kabupaten Bitar berkewajiban untuk melaksanakan TOT fasilitator LKD dan melaksanakan latihan kader dasar atau LKD berbasis PAC secara berturut-turut dalam waktu 2 bulan di seluruh kecamatan di Kabupaten Bitar. Selain melakukan kegiatan pengkaderan, Fatayat N.O. Kabupaten Bitar juga melaksanakan salah satu unit pengembangan ekonomi, yakni Kooperasi Yasmin. Dengan bermodal komitmen, akhirnya kooperasi ini dapat berkembang dengan baik, sehingga mampu memenuhi kebutuhan kader-kader Fatayat N.O. Fatayat N.O. Kabupaten Bitar juga melakukan kegiatan pendampingan dan pembinaan kepada para kadernya yang telah mendapatkan pelatihan membatik, prosesing, menjahit, tata rias, dan packaging yang merupakan hasil pelatihan dari balai latihan kerja ke diri. Salah satu peran Fatayat adalah bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga. Selain menggerakkan sektor ekonomi, Fatayat N.O. Kabupaten Bitar juga peduli dengan advokasi perempuan. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya pelatihan advokasi perempuan, sosialisasi anti-trafficking, pelatihan kesehatan reproduksi sebagai upaya perlindungan perempuan dan anak. Untuk mewujudkan kader-kader nadien yang militan, PC Fatayat N.O. Kabupaten Bitar melaksanakan peningkatan kapasitas kader Fatayat dengan pelatihan kepemimpinan, pelatihan datapis, dan memasyarakatkan olahraga. Dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, PC Fatayat N.O. Kabupaten Bitar juga terlibat dalam penyusunan indikat konsep pengembangan kota hijau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!